Halo semua, kami dari kelompok 5, kelas 4 dan kelas 1 akan menjelaskan tentang salah satu jenis data prepossessing khususnya deteksi outlier. Penyusunnya ada Irfan Urhadi, Muhammad Latif Albana, dan saya sendiri Nabila Karisma. Data prepossessing adalah tahap penyiapan data sebelum dilakukan analisis. Salah satu tahap prepossessing adalah data cleaning yang akan kami lakukan, yakni deteksi outlier. Apa itu outlier? Outlier adalah seimpunan data yang dianggap memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan data lainnya dan dapat menganggung proses analisis data. Penyebab outlier yaitu variasi natural data itu sendiri dan kesalahan mengimputan data ataupun pengambilan sampel. Pentingnya deteksi outlier dapat dilakukan koreksi apabila terjadi kesalahan pengisian dan dapat dilakukan menghapusan apabila terdapat kesalahan pengambilan sampel atau sampel yang mengisi asal-asalan agar tidak menganggung proses analisis. Ada beberapa metode pendeteksi outlier. Di sini kami menggunakan pendekatan grafis dengan box spot. Bagian utama box spot disebut interquality range atau IKR di mana 50% data terletak pada bagian ini. Garis perpanjangan dari box disebut whisker, panjang whisker ada 1,5 dari IKR. Nilai yang berada di atas atau di bawah whisker dinamakan outlier. Selanjutnya akan dilakukan proses deteksi outlier dengan RStudio. Pada pendeteksian outlier menggunakan box spot kali ini, kami menggunakan data IRIS. Terlebih dahulu kami akan mengimpor data IRIS dengan sitak sebagai berikut. Data IRIS ini memiliki 150 observasi dan 5 variabel. Untuk memudahkan penyebutan, kami menamai variabel tersebut menjadi X1, X2, X3, X4, dan X5. X1, X2, X3, dan X4 merupakan prediktor, sedangkan X5 adalah kelasnya. Selanjutnya, akan dilakukan pendeteksian outlier menggunakan box spot pada masing-masing prediktornya, dengan sintaks sebagai berikut. Dari output yang dihasilkan, kita ketahui bahwasannya, pada variabel X1 tidak terdapat outlier. Variabel X2 terdapat outlier. Variabel X3 tidak terdapat outlier. Dan variabel X4 juga tidak terdapat outlier. Dari variabel X2 yang terdapat outlier, kita akan mengetahui mana saja nilai observasi yang dianggap sebagai outlier, dengan sintaks sebagai berikut. Dari output yang dihasilkan, terdapat nilai 4,4, 4,1, 4,2, dan 2 sebagai outlier pada variabel X2, yang kemudian pada langkah selanjutnya akan dilakukan cleaning data dengan cara menghapus observasi-observasi tersebut. Setelah kita mengetahui variabel apa saja yang memiliki outlier, dan berapa saja nilai outliernya, yang kita lakukan selanjutnya adalah cleaning data untuk menghilangkan outlier tersebut. Salah satu cara untuk menghilangkan outlier adalah menghapus observasi yang merupakan outlier. Selain itu, kita juga bisa melakukan transformasi terhadap variabel yang memiliki outlier. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan cleaning data dengan cara menghapus observasi yang merupakan outlier. Untuk menghilangkan outlier tersebut, kita bisa melakukan filtering untuk mendapatkan subset data yang kita inginkan. Sintaks untuk melakukannya adalah sebagai berikut. Kita akan membuat subset data dengan nilai X2 yang berada di bawah 4,1 dan di atas 2,0, karena nilai di luar rentang tersebut merupakan outlier. Setelah itu, kita bisa menampilkan subset data yang sudah kita filtering sebelumnya. Dapat diketahui bahwa subset tersebut memiliki observasi sejumlah 146 yang awalnya 150. Hal tersebut dikarenakan kita sudah bisa menghapus 4 observasi yang merupakan outlier. 3 di antaranya merupakan outlier atas dan 1 di antaranya merupakan outlier bawah. Untuk membuktikan hal tersebut, kita bisa melihat kembali boxplot pada subset data yang sudah kita filtering sebelumnya. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Dari keempat boxplot tersebut, dapat diketahui bahwa sudah tidak terdapat outlier untuk semua variable pada subset data tersebut. Sehingga data tersebut sudah siap digunakan untuk analisis selanjutnya.